Halo Sobat Kasir Pintar, kali ini Karis akan memberikan tutorial terkait cara cetak strok untuk kertas thermal 58mm melalui aplikasi Kasir Pintar POS Desktop. Pastikan aplikasi Kasir Pintar POS sudah terhubung dengan printer yang akan digunakan. Karis menggunakan printer POS 58 Merkacent yang dihubungkan dengan kabel USB. Buka aplikasi Kasir Pintar POS Desktop, klik pengaturan, pilih printer dan strok, klik pengaturan printer, pilih jenis strok yang akan diatur printernya. Sebagai contoh, Karis memilih jenis strok transaksi, pilih printer yang akan digunakan. Di sini, Karis menggunakan printer POS 58. Klik Set Printer. Selanjutnya, atur jenis kertas dengan memilih jenis kertas thermal ukuran 57mm atau 47mm. Sebagai contoh, Karis menggunakan ukuran kertas 47mm. Periksa kembali pengaturan printer lainnya, seperti Autoprint di transaksi, jumlah tercetak, panjang karakter strok, ukuran form, jumlah baris margin bawah, dan margin horizontal. Klik Simpan. Klik ikon panah untuk kembali ke menu printer dan strok. Pilih pengaturan strok. Perisa kembali pengaturan strok. Lalu, klik Test Print. Jika test print berhasil, maka printer Anda sudah terhubung sepenuhnya dengan aplikasi kasir pintar POS Desktop. Anda dapat melanjutkan cetak strok menggunakan kertas thermal 58mm sesuai dengan jenis strok yang Anda pilih. Selamat mencoba!